Boleh dong di kolom chat Teman-teman nulis Talent acquisitions tuh apa sih Pengen tau Sebelumnya teman-teman tuh udah cukup familiar Belum, enggak ya terkait dengan talent acquisitions Soalnya Talent acquisitions ini posisinya kayak Sekarang menjadi salah satu Keyword trend gitu Di dunia HR gitu ya Oke Wah belum kak Belum kak, belum kak, belum Mungkin bakat ya kak Pencari kandidat terbaik Untuk sebuah perusahaan HR yang melakukan Recruitment dan mempertahankan kandidat yang ada Oke, wah ini Ada yang belum, ada yang udah Kayaknya sedikit mengerti gitu ya Kayaknya mungkin ada yang lebih paham lagi gitu Nah bagi teman-teman yang belum Atau teman-teman yang masih cari Tahu lebih dalam lagi Terkait dengan talent acquisitions Terus talent acquisitions tuh Bidang pekerjaan Yang seperti apa, karir pathnya kemana Nah, malam hari ini Kita ada di Sebuah apa ya Sebuah pertemuan gitu ya Mini bootcamp namanya Bersama Mas Atwan Untuk membahas lebih lanjut Terkait dengan talent acquisitions tuh Apa sih Dan kalau misalnya mau berkarir Di dalam Di talent acquisitions tuh Akan seperti apa Gitu Oke Untuk agenda kita malam hari ini Teman-teman semua Jadi kita dimulai dengan Adspot program overview Jadi mungkin disini Ada yang udah kenal Adspot sebelumnya Mungkin juga ada yang Belum kenal Adspot sebelumnya Nah, nanti kita akan coba Untuk kenalin lagi Ke teman-teman Adspot ini apa Habis itu kita akan masuk Ke presentation session Yang akan dibawakan oleh Mas Atwan langsung Kemudian Kita akan masuk Setelah sesi presentasinya Mas Atwan Kita akan masuk ke Q&A dan foto bersama Oke Nah, ini sedikit pengenalan Terkait dengan Adspot Jadi bagi teman-teman Yang baru pertama kali Ikut acaranya Adspot Baru pertama kali Ikut mini bootcampnya Adspot Jadi Adspot itu apa Sebenarnya ini adalah Sebuah platform Dari Widya Edu Dan kita berfokus Di pelatihan dan mentoring Untuk teman-teman Yang sudah profesional Ataupun Di Apa ya Individu gitu ya Maupun teman-teman Yang ada di korporasi Tujuannya apa Untuk meningkatkan skill Atau kemampuan Di berbagai bidang profesionalnya Nah, kalau ikut Adspot Dapat apa sih gitu ya Adspot ini Kita menyediakan sesi live class Dan kelas pendampingan Jadi tenang aja teman-teman Kalau misalnya Masuk di bootcampnya Adspot Itu teman-teman Akan dapat Belajar baleng langsung Sama mentornya Gitu ya Kalau di sini HRTA Langsung nih Sama Mas Atwan Gitu ya Dan ada kelas pendampingan Jadi Mas Atwan juga akan Mendampingi teman-teman semua Teman-teman akan dapat Akses materi Lifetime Dan teman-teman juga Dapat skill bootcamp Digital Adspotnya Gitu Dan kita punya benefit Yang lain Yang bisa teman-teman Dapetin Kalau misalnya teman-teman Join gitu ya Di bootcampnya Adspot Gitu Kita ada Final project mentorship Kita juga kurikulumnya Sesuai dengan SKKNI Kita juga menyediakan Assessment Gitu ya Buat teman-teman semua Jadi kayak Aku kalau misalnya Jadi HRTA Kira-kira cocok gak ya Secara karakternya Nah itu Adspot juga bisa Menyediakan itu Dan tentu saja Teman-teman pasti akan Dapet sertifika Oke Bagi teman-teman yang Pengen tahu lebih lanjut Terkait dengan Adspot Teman-teman bisa banget nih Langsung ke Social medianya Adspot Gitu ya Di sini kita ada Instagram Ada TikTok Sama di LinkedIn Teman-teman bisa banget Follow semua Sosial medianya Adspot Adspot Adspot.id Untuk Instagramnya TikToknya juga sama ya Adspot.id Dan linknya di Adspot.id Yang dimana teman-teman Di sini pasti akan Dapet lebih banyak Informasi terupdate Kait dengan Adspot Selain informasi terupdate Teman-teman pasti juga Akan dapet promo-promo Menarik dari Adspot.id Nah Selama mini bootcamp ini Kita juga ada challenge Teman-teman semua Jadi keseruan malam ini Teman-teman boleh banget loh Di-share di Instagramnya Kemudian follow Dan tag Adspot.id Dan teman-teman di sini juga Untuk story-storynya teman-teman Pasti akan di-repost sama Instagramnya Adspot.id Jadi jangan lupa untuk tetap share Di Instagramnya teman-teman semua Keseruan malam hari ini Selain di Instagram Kita juga Punya challenge nih Di LinkedIn Kan nanti teman-teman Dapet sertifikat ya Nah sertifikatnya boleh banget loh Di-upload di LinkedIn Terus teman-teman bisa kasih ceritanya Gimana sih serunya Ikut mini bootcamp di Adspot Dan siapa tahu nih Dengan teman-teman ikut Challenge ini Upload sertifikat Dan membagikan ceritanya Teman-teman di LinkedIn Bisa jadi loh Dinotis sama Network-network Yang berafiliasi sama Adspot gitu ya Siapa tahu bisa jadi Pembuka rezekinya teman-teman semua Jadi pada saat teman-teman share di LinkedIn Jangan lupa untuk nge-follow Dan nge-tag Adspot.id Dan LinkedIn-nya Mas Atwan Di Adatwan Sofia Oke Kalau tadi bicara soal Adspot gitu ya Kita juga punya Training provider gitu Untuk teman-teman yang Kalau misalnya kita mau untuk korporasi Bisa nggak ya gitu Nah bisa banget Kita juga punya Adspot for Corporations Teman-teman bisa langsung Cek di website-nya Di corporate.adsport.id Dan disini kita menyediakan Berbagai macam training ya Teman-teman Dan training Fasilitasnya juga cukup lengkap ya Disini Kita bisa bikin Customize Training Jadi bener-bener disesuaikan banget Sama kebutuhan Dan perusahaannya teman-teman semua Kita juga ada group discussion Ada excellent services Training report gitu Itu kita sediakan semua Dan untuk training program ya Kita macam-macam ya Teman-teman ya Ada banyak yang bisa kita sediakan Dan nggak cuma ini aja Jadi kalau misalnya nanti Dari perusahaannya teman-teman Butuh yang Bisa nggak ya Kalau misalnya kita mau training kanva gitu Atau bisa nggak ya kita Diajarkan bagaimana caranya Menggunakan Google suits gitu Oh tentu aja bisa banget Jadi kalau misalnya Dari teman-teman semua Disini gitu ya Ada yang perusahaannya Lagi nyari training program Bisa banget untuk menghubungi Expert Corporation Nah untuk Expert Corporation sendiri Kita sudah bekerja sama Dan Apa ya Dapat kepercayaan gitu ya Dari Lebih dari 16 perusahaan Dan universitas di Indonesia Untuk memberikan pelatihan Dan meningkatkan skillnya Teman-teman yang ada di perusahaan tersebut Dan ini salah satu training Dokumentationnya Kita ya Jadi kemarin Expert dipercaya oleh Pegadaian Untuk Latihan di Prosop Excel Persiapannya Yang pertama Peserta Dilatih untuk Mengerjakan case Jadi case-nya itu Ada beberapa hal yang bersifat game Itu yang pertama Terus yang kedua Ada yang bersifat dengan Finance Terus juga ada yang Sifatnya itu Pandem Kampuran Antara Finance sama game Oke Nah ini ya Tadi salah satu Trainingnya kita Dengan PT Pegadaian Waktu kemarin Mengikuti Microsoft Excel World Championship Di Indonesia Dan Dari Pegadaian ini Mereka juga Menang loh Sampai menang loh Dapat Dapat award juga loh Jadi Teman-teman boleh banget nih Kalau misalnya nanti Butuh training Buat Percorporatnya Bisa banget Untuk hubungin Expert Percorporation Oke Nah Itu tadi perkenalannya ya Teman-teman semua Terkait dengan Expert itu apa sih Terus Expert itu juga Punya Training corporate Nggak ya Nah tadi itu semua udah Udah aku jelasin Ke teman-teman semua Dan Untuk malam ini Biar Lebih seru lagi Gitu ya Kalau misalnya teman-teman Nanti ada pertanyaan Untuk mengikuti Sesinya Teman-teman boleh banget Drop pertanyaannya Via menti Formatnya adalah Nama Underscore Pertanyaan Gitu ya Boleh banget ditaruh di menti Atau di kolom chat Gitu Nanti akan dibantu Kita recap Supaya tersampaikan Ke mas Atwan Nah cara buka mentinya Gimana Gitu ya Nah cara buka mentinya Teman-teman bisa banget Ngescan Nah disini kan ada QR code ya Bisa banget Di skat Atau teman-teman Buka website-nya menti Gitu ya www.menti.com Terus teman-teman Masukin aja kodenya Gitu Kodenya berapa 68866334 Nanti teman-teman Juga akan dibantu Sama teman-teman Expert disini Kalau misalnya Aduh tadi lupa deh Berapa ya kodenya Gitu Nanti bisa cek juga Di kolom chat Oke Mungkin gak perlu Berlama-lama lagi ya Teman-teman semua Kita akan masuk Ke sesi presentasi Sebelumnya Saya mau nyapa dulu Halo Mas Atwan Halo Halo malam Udah Baica Oke Mantap Mas Atwan Apa kabar nih Kabar baik disini Kamu gimana disana Baica kabarnya Luar biasa Baik banget mas Iya Mas Boleh kasih sneak peek Sedikit gak sih Kita sebenarnya malam ini Mau belajar apa sih Oke Di malam hari ini Baica dan teman-teman ya Yang ada disini Kurang lebih ada 150an ya Jadi disini kita Pengen gain awareness ya Terkait apa itu Talent acquisition Dan sebenarnya fungsinya itu Sampai sejauh apa sih sebenarnya Karena mungkin yang Beberapa dipahami teman-teman Biasanya lebih ke rekrutmen ya Tapi sebenarnya Talent acquisition itu Lebih dari sekedar Hanya mewawancara Seseorang Nah itu dia Highlightnya Baica Kayak Wah kayaknya seru banget sih Pengen tau Talent acquisition itu Kayak apa Terus Buat ngomongin awareness Terkait dengan Talent acquisition juga gitu Nah Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Teman-teman Kita bisa langsung aja Untuk mulai Sesi Pematerinya Bersama Mas Atwan Talent Acquisitions And Business Partner At Privy Silahkan Mas Atwan Oke Aku isin Saya haruskan juga Oke Seharusnya sudah terlihat ya Di layar Oke Baik Selamat malam Teman-teman yang sudah Meluangkan waktu ya Di malam hari ini Mungkin di tengah kesibukan Lagi ngerjain tugas Mungkin selesai bekerja Barangkali Untuk teman-teman yang Bekerja gitu Ada 150 ya Hampir Ada di malam hari ini Pernahkan aku Atwan Atwan Sopiar Sudah dikenalin juga ya Sama Mbak Ica sebelumnya Saat ini Aku sebagai Talent acquisition Dan Business Partner Di Privy Jadi Salah satu perusahaan Identitas digital Seperti itu Nah Biasanya kan kita kenalan disini Boleh juga Kita saling terkoneksi ya Teman-teman Kalau misalnya Sudah punya line in profile Karena aku cukup sering aktif Di sana biasanya Jadi kalau kerja Pasti tab satunya itu Ada link innya Selalu kebuka Jadi boleh ya Kita sempat terkoneksi Antara aku dan teman-teman Bahkan mungkin teman-teman Yang ada disini Seperti itu Plus kalau yang suka nulis Boleh juga Ngunjungin di Medium ya Bagi teman-teman yang suka Baca riset Ataupun hal-hal yang sifatnya Tulisan artikel Lepas Seperti itu Nah mungkin Biar lebih kenal juga Kalau dari aku sendiri Teman-teman Secara Professional background sendiri Kurang lebih Sudah 5 tahun Di Rana HR Heavy-nya memang Di Talent Acquisition Mulai dari tahun 2019 Jadi kebelakang ini Setahun lebih 4 tahun Di Talent Acquisition Setahunnya udah mulai Merangkap ke Business Partner Arahnya lebih ke HR BP Seperti itu Tapi nanti disini Kita bakal ulas Lebih dalam Kupas tuntas Terkait Talent Acquisition Seperti yang aku sampaikan tadi Di awal Sebagai highlight Bahwa sebenarnya Talent Acquisition Atau Recruiter Mungkin yang teman-teman Pernah tahu Ataupun dengar Itu bukan hanya Kita nge-interview Seseorang Masuk dan selesai Jadi Talent Acquisition Itu sangat strategic Role-nya Dan lebih dari Sekedar hanya Interview sebenarnya Gitu dia Biasakan juga Ada yang penasaran ya Teman-teman Dari backgroundnya Seperti apa Jadi sama Backgroundku Sebenarnya dari accounting Aku basicnya Aku tansi Mungkin agak sedikit Pertanya-tanya Ya kok bisa Dari akutansi Terus ke HR Seperti itu Jadi di awal karir Memang Harus memilih Sebuah pilihan Seperti itu Pasti teman-teman juga Dihadapkan oleh Sebuah pilihan ya Mungkin sesimpel Ketika mau kuliah Kalian bingung nih Mau pilih jurusan apa Atau seperti apa Ketika bekerja pun Untuk saat ini Secara riset pun Cukup banyak Variable-variable Yang dimana Beberapa orang itu Bekerja sesuai Dengan hal-hal Yang diminati Atau mungkin dikata Passion Ataupun hal-hal Yang bahkan Diluar dari apa Yang dia pelajari Seperti itu Poin dari sini Sebenarnya yang Pengen aku sampaikan juga Seperti apapun Background teman-teman Pasti di seratusan Orang yang ada di sini Yang sudah hadir Backgroundnya mungkin Gak fully dari Management yang Fokusnya di SDM Ataupun mungkin Psikologi yang Konsentrasinya lebih Psikologi industri Atau PO ya Kalau gak salah Tapi teman-teman Dari berbagai macam Jurusan Sebenarnya very open Untuk ke posisi HR Karena untuk Disaman saat ini Bahkan mungkin Di rekanan kerja aku Saat ini teman-teman Itu backgroundnya Sangat bervariatif Dari sisi jurusan Ya hopefully Dari malam ini Teman-teman lebih Tercerahkan ya Kira-kira Kalau memang tertarik nih Karena talent Ecosiation Ini mungkin bisa jadi Salah satu langkah Yang tepat untuk Teman-teman ke depannya Gitu Nah Di malam hari ini Bicara terkait strategi Dan tips sukses ya Dalam hal ini Talent Ecosiation Apalagi untuk Berbagai bidang karir Tentu saja Ada 4 hal Yang ingin aku Share ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Mungkin udah kepikiran pertanyaan Boleh banget Nanti bisa langsung Isi pertanyaannya di Penty ya Tadi udah sempat Di-share juga Sama Mba Ica Atau nanti dari Tim AdServe Bakal Nge-share lagi ya Linknya di Meeting Chat Nah fokus kita Yang pertama Kadang-kadang banyak Pertanyaan yang timbul Karena kalau mungkin Teman-teman lihat Berbagai Posisi yang ada di sana Ada yang menyebutkan Dirinya Talent Ecosiation Ada juga yang mention Dirinya bahwa Seorang rekruter Ataupun mungkin beberapa Role HR lainnya Yang ranahnya Lebih ke rekrutmen Nanti kita coba Pilah dan bedah Sebenarnya Scoopnya Talent Ecosiation Dan rekruter itu Sejauh apa sih Dan sebeda apa sih Nah selanjutnya Kita akan fokus Ke arah strategi Karena kalau bicara Terkait Talent Ecosiation Ini sangat erat Katanya dengan strategi Apalagi strategi Terkait pemenuhan Kandidat ya Atau karyawan Dalam hal ini Seperti itu Jadi tidak hanya Sekedar untuk dipenuhi Tapi juga harus Mengetahui Reasonnya kenapa Mesti dipenuhi Jadi selalu banyak Kata why ya Ketika kita mau Mulai merekrut Seperti itu Dan pasti Kalau kita bicara Talent Ecosiation We also talk about Retaining talent Jadi mempertahankan talent Sama ya Kita gak hanya sekedar Oke misalnya Aku ngayar Mbak Anissa tadi ya Dia udah masuk Contoh di expert Apakah aku harus Melepaskan? Enggak Controlling kita juga Mesti jalan Bahkan sampai dia Mungkin di awal probation Atau masa uji coba Atau mungkin di awal kontrak Dia bekerja Baru di akhir Nanti kita bakal bahas Terkait implementasi TA Di berbagai bidang karir Mungkin teman-teman Aku bakal nge-show Juga ya Terkait Karir path Atau karir ladder Untuk Posisi HR itu sendiri Gitu Tadi sempat ada yang mention ya Juga TA ini salah satu Bagian dari HR Nah itu jadi salah satu Poin juga nih Tadi aku lupa Namanya siapa Sempat ada ya Di meeting chat Gitu Nah kita masuk yang Pertama ya Perbedaan talent acquisition Dan recruiter Gitu Nah aku pengen membahas dulu Antara human research Dan talent acquisition Itu sendiri Gitu Singkatnya kalau mungkin Pengen dianalogiin Human research ini Ibarat kayak Sebuah kelompok kali ya Gitu Bayangin sebuah kelompok Itu pasti terdiri Dari beberapa orang Gitu Sama ibarat terkait Human research Gitu Human research pun Dalam sebuah tim itu Terdiri dari beberapa Posisi Salah satunya Itu recruiter Atau mungkin Talent acquisition Yang teman-teman Dengar ya Pada malam hari ini Seperti itu Nah kalau bicara terkait Tunggu Penting versus Seys rit Rück Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. HR tuh udah banyak, gak cuma talent acquisitions aja, ada posisi-posisi yang lain, tapi kalau emang kalian kepengen banget jadi seorang rekruters, kepengen banget ngeliatin tim yang bagus itu harusnya diisi orang-orang kayak apa, terus nyariin apakah orang ini tuh fit in dengan tim kita atau enggak, sampai mikirin di titik dimana talent yang seperti apa sih yang harusnya kita ambil. Nah, ini cocok banget nih ngomongin talent acquisitions tuh cocok banget gitu. Ceritain dong Kak, kok bisa berkarir di bidang HR namun jurusannya nggak relevan. Oke, ini interface aja ya, kebetulan emang hobinya ketemu sama temen-temen gitu. Saya tuh seneng banget ketemu sama temen-temen semua gitu, apalagi kalau ada yang pengen kayak, Kak, aku pengen tau kira-kira aku bisa berkarir di bidang apa ya, terus kalau misalnya ada temen-temen di dalam apa namanya perusahaan gitu, kepengen kayak, ih aku pengen deh suatu saat jadi manager gitu. Nah, itu apa ya, jadi kayak happy gitu kalau bisa gitu, makanya kenapa aku lari ke HR. Nah, temen-temen, sudah kembali Mas Atwannya, halo Mas. Halo, halo, maaf ya tadi kendala teknis seperti dia. It's okay, aman banget. Oke, tadi aku sedikit cheat-at karena untuk mengisi kekosongan, jadi karena Mas Atwannya sudah kembali ya temen-temen, nanti pertanyaan-pertanyaannya aku jawabin yang not related dengan Mas Atwannya. Nanti aku jawabin di chat, tapi kita fokus kembali lagi dengan Mas Atwan, silahkan Mas Atwan. Oke, baik, kita share lagi ya. Oke, tadi kita sempat terpotong, thanks ya, Mbak Ece udah di-back up juga, dibantu. Nah, sekarang tadi sempat terbahas juga ya, perkatan karir dan HR itu sendiri gitu. Kalau bicara terkait HR, secara skup besarnya temen-temen, itu fokusnya dia secara besar itu adalah merencanakan sama dia itu bakal ngebentuk ya, atau dia creating bagaimana cara organisasinya itu bisa berjalan gitu. Dan fokus utamanya juga kalau HR itu secara landscape besar terkait culture perusahaan gitu. Culture perusahaan mau dibawa seperti apa, HR ini ibarat jadi yang nganter ya gitu. Biar running smooth nih, proses culture atau budaya organisasi yang pengen dibentuk oleh founder-nya atau pemilik perusahaan. Gitu dia, yang pasti HR fokus juga dari arah kebijakan perusahaan, maupun juga dari sisi kesejahteraan seperti itu. Nah, bicara terkait TA, talent acquisition ini nanti yang bakal ngebantu dari tim HR itu sendiri. Nanti di slide terakhir aku bakal jelasin beberapa peta ya dari tim HR. Nah, untuk di talent acquisition, yaudah kita fokusnya ke apa? Ke strategi perekrutan dan seleksi kandidat gitu. Dan yang buat berbeda itu adalah kita fokusnya untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi misalnya nanti teman-teman jadi TA, misalnya aku pengen ng-hire Mbak Anissa ya, atau Mbak Zahara, ataupun mungkin Mbak Delia ya gitu. Aku harus tahu, kira-kira kalau mereka join, ini kira-kira hanya untuk berapa lama sih di sini? Atau nanti mungkin kedepannya dia bakal jadi seperti apa? Jadi harus di-planning se-matang itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita udah nge-hire, oh ternyata fungsinya nggak sampai sejauh itu ternyata. Nah, itu kan udah salah ya di awal. Jadi itu harus bener-bener diperhatikan gitu. Nah, ini dia dari satu sumber ya dari tes Gorilla, salah satu platform yang biasanya ngetest ya untuk teman-teman engineer atau developer. Ada artikel yang menarik di sini terkait perbedaan TA sama recruitment gitu. Nah, sebelum ke sini sebenarnya TA dan recruitment ini secara posisi sama aja. Yang membedakan adalah prosesnya gitu. Jadi bisa jadi satu kesatuan. Kadang-kadang mungkin aku menjalankan fungsi TA, kadang-kadang mungkin aku menjalankan fungsi recruitment itu sendiri gitu. Karena naming talent acquisition ini sudah mulai terlihat itu kurang lebih di tahun 2018-2019-an. Dulu mungkin namanya masih recruiter ya, atau recruitment seperti itu. Sekarang udah beralih fungsi. TA lebih ke long term. Jadi kita lihat jangka panjang ya. Sementara kalau recruitment itu lebih ke short term. Sesimpel ketika nge-hire sesuatu, yaudah ketika kita sudah tahu ini posisinya mungkin replacement ya, atau pengganti, yaudah kita langsung selesaikan aja. Sementara kalau TA, kadang-kadang even ada orang yang resign misalnya nih, kita pengen nge-replace posisinya, kita harus bedah lagi apakah perlu di-hire lagi penggantinya atau bahkan mungkin nggak perlu gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata lot pekerjaannya tidak sesignifikan itu impact-nya. Ini terlihat juga ya, TA fokus ke future needs, kebutuhan yang akan datang. Kalau recruitment yaudah, hanya mengisi kekosongan posisi saja gitu. Kalau TA kita build talent pipeline gitu ya, ketika kita nanti lihat CV itu nggak mesti ketanggurin. CV yang teman-teman dapatkan nanti itu bisa digunakan untuk potensial posisi yang akan datang ya di perusahaan teman-teman. Kalau recruitment lebih ke arah nge-sortir kandidat aja, seperti itu. TA kita udah mulai ranah juga ke branding perusahaan, atau employer branding ya, dari sisi karyawan. Karena sebagai seorang TA harus bangun persona ya, seperti itu. Nah terus ada beberapa key difference juga ya, secara lebih rinci. Kalau TA yaudah kita secara time frame, fokusnya ongoing, secara terus-menerus gitu. Kalau recruitment yaudah ketika dibutuhkan aja baru kita melaksanakan kerjaan ibaratnya. Kalau skopnya TA itu lebih ke company wide, jadi kita harus melihat impact dia dan perusahaan itu sejauh apa. Sementara kalau recruitment hanya fokus ke beberapa lini bisnis yang ada di perusahaan gitu. Intinya kalau ada posisi itu running gitu timnya. Sementara kalau TA kita lihat impactnya ke tim yang lain. Kalau sebagai seorang talent acquisition, teman-teman tuh harus proaktif. Harus jemput bola ibaratnya. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita nunggu CV dari orang-orang apply kerjaan. TA juga ngelakuin namanya headhunting. Atau kita cari, misal aku melihat profile yang cukup menarik. Misal berseluruhan di link-in profile-nya. Dan itu cocok dengan kebutuhan yang aku butuhkan saat ini. Yaudah kita bisa approach gitu. Entahlah kalau Rutman biasanya dia reaktif ya ketika ada kebutuhan aja gitu. Dan TA itu sebisa mungkin harus bisa bangun relasi ya. Dengan apa? Dengan kandidatnya. Terlepas nanti kandidatnya lolos ataupun nggak lolos prosesnya, bisa jadi mungkin kandidat yang teman-teman sempat rekrut sebelumnya, even dia nggak lolos, itu bisa jadi potensial kandidat ya. Di masa yang akan mendatang gitu. Dan untuk outcome-nya, kita outcome-nya sebagai TA itu buat pertumbuhan perusahaan. Jadi benar-benar ketika mungkin aku pengen ngahir salah satu orang, dia punya masa depan yang jelas juga nih ke depannya. Di aspirasi karirnya juga itu harus baik dan tinggi gitu. Kalau rekrutmen biasanya untuk mengisi posisi-posisi yang sifatnya atau turnover-nya cepat ataupun tinggi, ataupun posisi-posisi pekerjaan lepas, atau yang sifatnya mungkin posisi-posisi yang dibutuhkan ketika dibutuhkan saja. Karena kalau terkait posisi tersebut, macam-macam ya. Di sebuah perusahaan ada pegawai permanen, kontrak, ada freelance, ada pegawai part-time, seperti itu. Secara time frame dari talent fit, ini kita bakal bedain nih. Mungkin kalau teman-teman dengar employer branding, itu mungkin kalau dulu namanya lebih ke rekrutin marketing ya. Karena kan kalau marketing itu kan fokusnya dia nge-brandingin produk perusahaan ataupun biasa perusahaan. Meanwhile, kalau employer branding atau rekrutmen marketing, itu lebih ke arah kita coba mengiklankan apa sih value perusahaan. Kenapa sih mesti kerja di kita. Simple itu. Nah, terlihat ya. Fungsi talent acquisition itu mencakup hal-hal yang sifatnya rekrutmen. Jadi kalau kita bicara terkait rekrutmen, yaudah. Seperti ini. Dan ini terkait employer branding. Nah, employer branding atau rekrutmen marketing, it's all about awareness dulu. Gimana caranya orang mau apply ketika dia nggak tahu perusahaan kita itu bergerak di bidang apa, misalnya. Mereka harus aware juga terkait hal itu. Jadi kita harus infoin perusahaan kita bergerak di bidang apa, posisi ini nanti butuh orang yang seperti apa. Setelah adanya awareness dari program itu, biasanya kan employer branding sesimpel, entah di akun TikTok perusahaan, atau akun live ad sebuah perusahaan, atau misalnya mengiklankan kegiatan-kegiatan atau event yang terjadi di sebuah perusahaan, itu part of employer branding juga. Dan pasti orang-orang, siapapun itu, orang-orang publik atau umum, di luar perusahaan teman-teman, akan consider, oh ternyata perusahaan A ini cukup aktif ya di berbagai macam kegiatan. Muncullah ketertarikan. Oke deh, soon semisal memang nanti di perusahaan A, kayaknya ada posisi yang serupa atau cocok nih dengan aku, kayaknya aku tertarik dibuat, melamar atau apply juga di sana. Baru masuklah ke fungsi namanya recruiter. Orang-orang mulai apa? Submit application. Submit CV-nya. Kita ngelakuin proses seleksi, dan kita nge-hire. Nah ini kan dibagi ya perbedaannya. Sementara kalau TE, yaudah kita bisa melaksanakan fungsi itu secara end-to-end. End-to-end recruitment process, mulai dari bring awareness, orang-orang aware dengan job post yang kita posting, sampai akhirnya kita merekrut dari posisi yang kita kerjakan. Itulah perbedaan dari talent acquisition sama recruitment. Jadi bisa aku bilang, talent acquisition dan recruitment ini lebih ke arah proses kerjanya aja yang berbeda. Tapi kalau secara nama posisi, mungkin di beberapa perusahaan masih ada yang pakai naming recruiter, ada juga yang pakai naming-nya talent acquisition. Itu dia ya, teman-teman terkait perbedaan. Intinya sih, kalau TE itu, kita coba identify, kita coba attracting, kita coba memilih, kita coba selecting, terus juga kita harus retaining, kita retaining kandidat yang kita sudah proses, jadi karyawan itu biar dia bisa long term pastinya dalam sebuah perusahaan. Sampai pada akhirnya, kita coba developing talent tersebut. Tujuannya buat apa ya? Terpenting bagaimana caranya organisasi bisa tumbuh ya. Karena bayangin, kalau misalnya ketika kita merekrut, dia resign, kita cari lagi, resign lagi, itu kan prosesnya sangat tidak baik ya. Pasti ngaruh ke namanya turnover rate. Turnover rate ini lebih ke arah kita melihat, rasio orang-orang yang masuk dan resign gitu, dalam kurang waktu periode tersebut. Dan itu harus di-chat. Karena akan kebayang, misalnya banyak yang resign, there's something happen dalam sebuah perusahaannya. Ada yang salah pasti. Entah itu dalam proses developing karyawannya, ataupun mungkin proses kerjanya, dan berbagai macam aspek lainnya. Talent acquisition menjumbang apa? Kita menjumbang orang-orang yang seharusnya bisa technically fit, cultural fit, budget fit, yang sampai pada akhirnya dia masuk ke perusahaan kita, itu dia bisa grow juga. Itu dia ya. Perbedaan dari TA sama recruitment, dari sisi proses, dan definisi sebagai seorang talent acquisition, itu lebih dari sekedar hanya mewawancara. Seperti itu. Nah, bicara terkait talent, nah pastikan tadi kita ada part mempertahankan ya, atau proses retaining itu sendiri. Dari salah satu artikel di Robert Walters ya, dia mengatakan 94% ketika recruitment experience yang kita lakukan ya, jadi proses rekrutmen kita itu smooth, baik, informatif, itu affect their decision. Jadi kandidat itu juga mempengaruhi decision mereka, atau pengambilan keputusan mereka itu untuk accept, menerima offer yang kita lakukan, atau surat penawaran pekerjaan, ataupun mungkin bisa nge-reject penawaran kerja kita. Dan 85%-nya ketika mereka merasakan sangat smooth proses rekrutmennya, informatif juga dari talent acquisition-nya, more likely to accept the role yang kita tawarkan. Jadi perlu diingat ya teman-teman, ketika orang-orang apply pekerjaan di tempat teman-teman, mereka itu nggak hanya apply di perusahaan teman-teman, mereka punya pilihan juga untuk memilih di mana mereka ingin bekerja. Jadi bukan hanya kita sebagai TA ya, memilih mana yang cocok ya buat perusahaan kita. Kadang-kadang kita udah merasa dia cocok, technically fit, cultural fit, budgetnya juga masuk, tiba-tiba dia reject over-nya. Itu possible gitu. Kita merasa dia cocok, tapi dia ternyata nggak cocok sama kita. Itu bisa aja. Karena kenapa? Kadang-kadang dalam proses rekrutmen, ada hal-hal yang dirasa kurang serak, mungkin bisa jadi penilaian juga buat kandidatnya. Karena kalau bicara terkait kandidat dan perusahaan ya, mereka itu assess each other. Kita nge-assess kandidat, kandidat itu nge-assess kita juga atau menilai kita juga. Nah, dari artikel Forbes juga ya, di tahun 2024, di judulnya How Candidate Experience Can Be The New Competitive Age, mengatakan di salah satu kalimatnya itu, some information is better than no information. Seringkali ya, kita tuh dengar kayak rekruternya nge-ghosting nih, nggak ada informasi setelah aku melamar atau apply. Seperti itu. Hal ini kan pasti cukup menggelitik ya, di beberapa HR ataupun spesifik ke posisi rekruter, bahwasannya ternyata, kandidat itu hanya butuh diinformasikan. terlepas dia itu lolos ataupun enggak, sebisa mungkin harus diinformasikan. Jadi hal-hal yang biasanya aku lakukan ketika proses rekrutmen, aku sangat open untuk kandidat buat nge-recout aku kembali terkait hasil seleksinya atau prosesnya. Karena kan biasanya kita tuh nggak informasikan satu, bisa jadi review dari user atau hiring managersnya ini masih lama karena mungkin cuti, atau kitanya mungkin belum bisa nge-proses karena ada sesuatu hal dan yang lain, atau mungkin kita sedang cari kandidat pembanding. Jadi sangat banyak aspek mereka tuh belum diinformasikan. Tapi jangan sampai kita lupa. Maka dari itu ketika menjadi seorang telekosisi harus terdokumentasi dengan baik ya segala sesuatu pekerjaan kita nantinya. Gitu. Terus selanjutnya, nah banyak hal ya. Sebenarnya kalau strategi apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya buat mempertahankan talent banyak gitu ya. Mulai dari job desk atau job posting kita harus jelas, proses melamarnya juga harus lebih seamless ya. Terus transparan juga dengan proses rekrutmennya. Ketika ada kandidat yang ngontak kita juga, kita harus bantu jawabin juga ya. Jadi nggak mesti diskusi itu ketika interview. Bahkan di WhatsApp juga itu boleh. Terus juga untuk terkait kandidat ya ya. Preparation gitu. Kadang-kadang kandidat itu ketika pengen interview ke user, nggak ada salahnya. Kita bisa kasih tips dan trik ketika nanti bakal ngobrol dengan usernya. Itu dia. Plus nanti juga ada yang namanya proses onboarding gitu ya. Make your new hire feel welcome gitu. Balik lagi ya, ketika kita sebagai seorang talent negotiation itu jangan sampai ketika kita udah offer nih, dapet nih kandidatnya, yaudah kita lepas aja. Itu nggak boleh seperti itu. Kita pastiin, let's say misalnya aku nge-rekrut Zahra ya gitu. Aku harus pastiin Zahra Salsabila ketika masuk di perusahaan yang saat ini ya, yang aku nge-rekrut dia, itu dia merasa di welcoming juga. Jangan sampai kandidat ketika join bingung di hari pertama. Aduh aku mesti kemana ya? Aku mesti ketemu siapa? Agendanya apa ya hari ini? Jadi bener-bener di welcoming, sampai pada akhirnya dia merasa nyaman di awal mereka bekerja. Dan salah satu improve-nya juga adalah kita collect feedback. Salah satu matrix di talent acquisition itu ada namanya kandidat experience, yang dimana kita bisa menilai performa kerja kita dengan collect feedback kandidat yang kita proses. Itu dia ya untuk tips mempertahankan talent. Bicara terkait rekrutmen itu kayak 24-7, rumput per 7 ya, komitmen. Jadi sama ya dalam tulisannya Forbes juga dari Julian mengatakan, rekrutmen doesn't end with making an offer. Jadi nggak hanya selesai itu ketika kita offering kandidat ya dan dia masuk. Jadi kita harus fokus juga ke dia terkait bagaimana caranya dia bisa commit dengan pekerjaannya dan bisa blending juga dengan timnya. Karena pasti kita berharap orang-orang yang masuk itu secara individu bisa growth, secara organisasi, tempat dia bekerja juga growth at the same time. Kita nggak pengen dia hanya bekerja saja untuk perusahaan, tapi kita juga bisa memberikan sesuatu hal yang baik ya, buat individu yang bersangkutan. Nah, berarti terkait hal tersebut, pasti kan banyak pertanyaan ya terkait apa sih efektif. Kita seperti apa sih yang seharusnya talent acquisition itu mesti lakukan. Apalagi ketika ingin menemukan kandidat ataupun talenta yang dirasa baik ya untuk dia. Nah, sama dari Harvard Business Review, menarik ya. Jadi kalau bicara terkait talent acquisition, kita juga harus aware bahwa kandidat itu semuanya berkompetisi sebenarnya. Berkompetisi untuk join ke sebuah perusahaan dengan skillset yang mereka miliki. Bahkan sekarang kompetisinya itu nggak cuma lintas posisi ya, bahkan lintas industri itu. Karena sekarang ketika bekerja itu nggak hanya sekedar melihat aku pengen bekerja sebagai posisi A. Tapi sekarang udah bisa dibedah juga, aku pengen bekerja di posisi A, tapi tertarik di industri yang bergerak di bidang manufaktur mungkin, di bagian retail mungkin, edukasi, kesehatan, online travel agent gitu, mungkin dari sisi industri finansial. Jadi sangat banyak faktor mereka itu bisa memilih dan berkompetisi. Sama, bicara juga terkait talent acquisition, ingat, jadi kita kan lebih dari hanya sekedar interview. Jadi kenapa? Karena ketika menjadi seorang talent acquisition, kita itu membutuhkan banyak sekali energi ya, terkait waktu, requires time, terus kita harus berpikir juga strategi yang efisien, dan juga budget atau money gitu. Sama ya ketika kita melakukan proses pekerjaan, biasanya kan kita butuhkan tools, atau kita membutuhkan support juga, kita harus rely on dengan tempat kita bekerja juga teman-teman gitu. Karena kalau bicara terkait mengseleksi kandidat, ada tiga aspek ya, dia fit secara technicality, qualifications-nya, dia fit juga secara cultural, berarti ketika dia bekerja di sini, lingkungan tempat kita saat ini itu cocok dengan persona dia, terus juga budget fit gitu. Kita nggak bisa deny bahwa ketika orang bekerja kan butuh seleri ya, butuh gaji, butuh benefit gitu. Apakah dia masuk, kalau cocok dengan yang kita tawarkan juga gitu. Karena mau nggak mau, terkait hal tersebut, pasti harus align ya, dengan company vision and mission gitu. Jangan sampai kita nanti nge-recruit seseorang itu bahkan di luar dari apa yang perusahaan harapkan. Jadi ya, secara best practice dari AIHR, seperti itu ya, salah satu HR asosiasi ya, yang cukup sering mengeluarkan artikel-artikel menarik terkait HR itu sendiri. Kalau bicara terkait TA, kita harus udah mulai beranah ke use technology, buat talent acquisition gitu. Kalau kita bisa punya budget lebih, tulus lebih, kenapa nggak kita pakai software ataupun sistem gitu. Toh kita nggak punya hal itu, yaudah kita coba utilize, as simple pakai spreadsheet pun, atau Excel pun itu cukup sebenarnya untuk talent acquisition bekerja. Dokumentasi masih manual seperti itu nggak ada salahnya gitu. Tapi harus getol banget ya, kita dokumentasiin semua proses kerja kita gitu. Jadi teknologi apapun yang bisa kita gunakan, simple apapun tulusnya, itu harus dipakai gitu. Karena dari situ, kita punya datanya, yaudah kita dapetin namanya decision making gitu. Seorang TA, jangan sampai ketika beropini, atau menyampaikan sebuah pendapat, itu based on asumsinya, atau opini pribadi gitu. Bisa pakai opini pribadi, dan lebih better ketika didukung dengan data yang teman-teman punya. Terus build positive kandidat experience ya, seperti yang aku sampaikan tadi, sebisa mungkin informatif ya, dengan kandidatnya, terbuka juga dengan kandidatnya untuk diskusi. Jadi nggak hanya pas saat interview ya, setelah itu kita anggurin, nggak seperti itu. Jadi ketika kandidatnya juga butuh bertanya, atau apapun itu, feel free ya, dia nge-chat kita. Karena intinya, ketika mereka sudah masuk, kita coba retain, high performing staff. Jadi kalau perusahaan kan pasti, pengen memaksimalkan potensi yang mau di grooming ya gitu. Jangan sampai orang-orang yang punya talenta, itu malah kita nggak perhatiin. Inilah salah satu, salah empat ya, dari berbagai macam strategi TA pada dasarnya, yang teman-teman perlu aware. Berarti kalau TA, kita fokusnya ke apa? Technically fit kandidatnya, cultural fit kandidatnya, budget fit kandidatnya. Nah ini adalah tahapan recruitment life cycle ya teman-teman. Mungkin kalau ke depan nih teman-teman tertarik juga, ikut di bootcampnya expert spesifik, bakal mengulas banyak hal terkait proses recruitment. Proses recruitment itu sebenarnya, secara umum, terdapat enam tahapan ini gitu. Walaupun pengimplementasian di setiap perusahaan itu, bakal beda-beda gitu. Tapi secara umum, pasti akan melewati enam fase ini. Mulai dari planning, preparing, sourcing, screening, selecting, dan offering. Inilah proses talent acquisition. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik ke bootcampnya expert, bakal mengulas banyak juga ya, terkait manpower planning, terus juga terkait manpower request ya. Jadi kita bisa identify talent gaps, terus juga terkait approval flow-nya. Karena ketika request sebuah posisi, itu enggak asal request dan kita kerjakan ya. Sangat banyak proses approval yang terjadi di dalamnya. Dan proses planning itu sendiri. Dan ketika bicara terkait recruit, sama, di awal, kita harus melakukan namanya analisa pekerjaan, atau job analysis. Berangkat dari job analysis, muncullah ya, mungkin teman-teman lihat ya, ada job description-nya, ada job qualifications-nya, yang itu kadang-kadang kita pakai untuk job posting. Entah medianya di LinkedIn, di social media, ataupun dimanapun itu, itu adalah job ad writing. Bagaimana caranya itu bisa menarik perhatian orang-orang ya, apalagi kandidat untuk melamar. Dan ketika udah melamar, yaudah kita harus pilih tuh sourcing tekniknya, toolsnya, mana sih yang bisa kita gunakan ya, platform-platform, job portal yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Karena gak semua job portal itu cocok dengan kebutuhan perusahaan, dan gak semua job portal itu cocok untuk semua posisi. Itu dia. Screening juga, sama, sebagai seorang talent acquisition, harus bisa melakukan talent mapping. Jadi kita harus aware ketika merekrut posisi ini, dia impact sejauh apa dengan bisnis. Jadi seorang talent acquisition, bisnis acumen-nya juga harus baik. Karena ketika kita bisa bedah, jadi kita bisa lebih mudah ya, buat nge-screening CV-nya sesuai dengan persona yang dibutuhkan oleh perusahaan, terhadap posisi tersebut. Baru udah kita masuk ke dalam proses interview ya. Nah, di proses interview juga teman-teman harus bisa membedakan nih, karena ada pola interview itu sangat terstruktur ya. Ada juga pola interview yang tidak terstruktur. Nah, antara terstruktur maupun tidak terstruktur, balik lagi, menyesuaikan dengan posisi apa sih yang setidaknya cocok untuk metode interview tersebut. Dan best practice juga terkait behavioral event interview atau BI pakai star method. Jadi, nggak hanya kandidat yang prepare, kita juga sebagai TE harus paham dan cari celah untuk menunjukkan hal-hal yang sifatnya behavioral. Job offer. Nah, ini jadi salah satu hal yang paling menegangkan nih teman-teman. Biasanya kalau nge-offer kandidat, itu kan antara dua pilihan ya. Karena balik lagi, kandidatnya tuh bisa memilih entah dia accept offer-nya atau bisa jadi juga dia nge-reject offer-nya gitu. Jangan sampai kalau kandidatnya nge-reject offer, apakah kita ulang lagi nih dari awal prosesnya? Nah, hal itu sebagai seorang TE kita harus prepare juga. Berarti kita harus pastiin, kandidat-kandidat yang kita proses dan yang nantinya juga akan di-interview ya oleh calon atasannya dia atau yang kita sering sebut itu user gitu ya. itu sebisa mungkin harus ada cadangan juga gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang membuat kita well-prepared gitu. Karena kenapa? Bisa jadi teman-teman itu nggak nge-recruit hanya satu posisi. Bayangin kalau mungkin teman-teman nge-recruit ada 10 posisi di waktu yang bersamaan. Mana yang teman-teman bakal diluanin nih? Nah, itu juga jadi salah satu hal yang di harus pikirkan juga sih. Karena biasanya kan user nggak pelah 10 posisi dengan 10 calon atasannya yang berbeda-beda semuanya pengen join secepatnya ya kandidatnya gitu. Pasti kan jadi puyeng ya talent acquisition-nya kan gitu. Nah, hal itu juga teman-teman harus pikirkan strategiin mana yang lebih dulu kita rekrut gitu. Based on apa? Based on hiring priority pastinya. Baru nanti di tahap akhir lebih ke arah administratif yang tentunya sebagai seorang TE juga harus prepare. salah satu hal yang menarik juga terkait offering dan kita bantu menghitung seleri ya jumlah nominal gaji yang akan kita sajikan ke kandidat. Nah, itu akan diulas juga sebenarnya di sesi bootcamp di AdSport gitu ya. Nah, ini dia talent acquisition workflow chart. Jadi, dari banyak proses kerjaan sebenarnya prosesnya cukup rawat kalau dilihat ya. Ini adalah salah satu workflow chart yang pun saat ini aku menerapkan hal ini gitu. Dan hal ini di berbagai perusahaan seharusnya kurang lebih sama tapi biasanya kita sebagai TE harus lebih mendalami. Kalau teman-teman lihat chart yang belah ketupat ya berarti kan ini mendefinisikan ada yang namanya decision making. Either yes or no. Nah, biasanya di tahapan-tahapan ini TE itu harus prepare dengan segala konsekuensi yang terjadi. Kalau dia yes what should we do? Kalau dia reject atau no what should we do as well? Jangan sampai kita hanya berharap oke kita cari orang lolos selesai gitu. Dan kita nggak prevent gitu ya untuk hal-hal yang bahkan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Nah, jadi ini ya gambaran untuk kertas kerja ya sebagai seorang TE mulai dari usernya nge-request sebuah posisi sampai pada akhirnya kita cariin dan orang tersebut balik lagi ke usernya. di bagian welcoming session. Ini ya talent acquisition workload chartnya. Gitu. Nah, ini ya tim HR. HR itu berbagai macam teman-teman jadi nggak cuman talent acquisition. Gitu. Ketikapun teman-teman pengen berkarir itu nggak melulu harus starting dari TE. Bisa jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mulai dari HR admin misalnya ya di sini ada mungkin awalnya dia jadi HR generalist seperti itu atau beberapa teman-teman oh pelainya dari TE gitu atau jadi rekrutman consultant dulu di awal jadi head hunting gitu. Jadi mau bagaimanapun jalur masuknya at least teman-teman itu bisa dan harus fleksibel ya terkait arah karir gitu. Karena kalau bicara HR semakin berkembangnya teknologi malah pembagian HR itu malah jauh lebih spesifik atau spesialis gitu. Di beberapa tempat mungkin ada HR generalis biasanya kan mengikuti ya apakah bisnis perusahaannya total karyawannya itu sudah banyak atau belum. Biasanya mengindikasikan kalau perusahaan itu sudah cukup besar karyawannya mungkin udah ratusan pasti posisi HR-nya mulai jauh lebih spesialis gitu. Jadi nggak generalis lagi biasanya. Jadi ya. Nah, biasanya kalau di HR kebagi 4 ya ada yang ranahnya lebih ke advisor gitu ya ada yang ranahnya lebih ke service ada yang ranahnya lebih ke operational ya solution architect kayak TA itu ranahnya lebih ke solution architect atau lebih ke arah operational ya teknis di lapangan gitu. Terus untuk posisi yang level tinggi pasti mulai masuk ranah strategis gitu. Pembagian ini berdasarkan posisinya saja. Walaupun semua posisi itu melakukan keempat poin ini teman-teman gitu. Selanjutnya bicara terkait tips berkarir gitu ya. Kadang-kadang sesuai dengan materi kita malam ini ya TA dalam berbagai bidang karir gitu. Kadang-kadang ketika kita pengen berkarir ya di sebuah posisi itu kita minim akan reset gitu. Padahal reset itu menurutku cukup penting ya. Di tengah informasi yang teman-teman itu bisa dapatkan dari mana aja menurutku saat ini teman-teman sudah terfasilitasi oleh proses riset itu sendiri gitu. Ketika teman-teman pengen berkarir di ranah TA misalnya yaudah teman-teman itu harus mencari tahu role itu kerjanya seperti apa skill set yang dibutuhkan itu apa saja terus saat ini trend industri itu apa sih yang dibutuhkan gitu. Apakah talent acquisition masih dibutuhkan atau tidak. Nah itu teman-teman harus bisa mencari tahu ya gitu. Terus selanjutnya update juga terkait perkembangan dunia HR gitu. Ataupun ketenaga kerjaan. Kalau mungkin teman-teman ikuti nih terkait dari keputusan mahkamah konstitusi ya terkait hal-hal yang sifatnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketenaga Kerjaan nah teman-teman juga jangan acuh terkait hal tersebut. Balik lagi talent acquisition itu bagian dari HR dan HR itu part of sistem Ketenaga Kerjaan gitu ya. Merujuk dari di Indonesia ya spesifiknya gitu. Jadi terkait labor Ketenaga Kerjaan teman-teman sebisa mungkin harus update ya. Kenapa? Karena ketika ada perubahan dari sisi Ketenaga Kerjaan impact-nya pasti akan ke TE juga ujung-ujungnya. Gitu. Karena TE kan itu bagian kecil dari human research tapi punya impact yang besar jadi ketika ada perubahan sedikit pun entah ngarahnya ke pajak terkait penggajian ngarahnya terkait kontrak tenaga kerja itu pasti ngaruh ke TE. Dan utilize platform LinkedIn gitu. Saat ini LinkedIn masih jadi prima dona ya bicaranya ya itu untuk ibarat kayak social media untuk professional bahkan teman-teman mungkin nggak perlu buat CV traditional lagi dengan adanya LinkedIn pun itu sudah cukup berpengaruh gitu. Tidak semua memang perusahaan menggunakan LinkedIn tapi most likely beberapa recruitment dan acquisition sangat memanfaatkan LinkedIn sebagai media mereka untuk mencari talent gitu. Rata-rata di LinkedIn itu selain posisi sales marketing branding ataupun produk biasanya TE itu juga jadi salah satu posisi yang sering gunakan platform LinkedIn. Jadi bisa mencari sarana pekerjaan ya. Dulu mungkin sulit ya menemukan ketika ada job posting di perusahaan A kita nggak tahu siapa talent acquisition-nya atau rekruternya. Tapi kalau sekarang ketika ada job posting di perusahaan A kita bisa search di LinkedIn di company profile-nya gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai TE harus bangun online presensi ya atau online presence ataupun persona di LinkedIn itu sendiri. Jadi sebisa mungkin teman-teman disini saling terkoneksi ya dengan baiknya koneksi ketika teman-teman posting ataupun comments atau apapun itu pasti profile teman-teman itu akan lebih mudah terlihat oleh berbagai macam orang gitu. Dan mungkin nggak ada teman-teman mungkin nggak bakal kepikiran bakal di-approach juga nantinya gitu. Karena break lagi kita nggak bakal tahu ya siapa tahu mungkin karena profile kita bagus dan baik ya itu kita bisa di-approach oleh TE-nya itu possible banget gitu. Menurut passion itu nggak cukup nggak mau teman-teman harus mengembangkan skill gitu ya. Platform saat ini sangat banyak teman-teman sudah punya wadah dan fasilitas benar-benar dipahami dan dipelajari gitu. Apalagi kalau teman-teman punya fasilitas dan ada mentor yang bisa bantu rahin dan juga bisa memperlihatkan reality yang ada di lapangan itu akan baik juga. Jadi teman-teman punya perspektif secara teori dan praktikal di lapangan. Dan harus fleksibilitasnya harus ada ya sama kemampuan beradaptasi. Karena kalau bicara rencana karir itu banyak faktornya. Internal terkait minat passion kondisi keluarga faktor ekonomi ataupun tren eksternal mungkin perubahan teknologi tren industri ataupun dari sisi tren ekonomi negara itu benar-benar sangat mempengaruhi pola tren posisi itu sendiri. Fun fact aku melihat pas ke covid ya atau pandemi justru semakin banyak posisi-posisi yang rananya lebih ke digital seperti itu. Jadi jauh lebih wider lebih besar dan lebih spesialis gitu. Sama halnya dengan talent acquisition secara gak langsung teknologi semakin banyak pasti posisi makin jauh lebih diverse dan mungkin agak jarang ya didengar gitu. Jadi teman-teman juga harus mampu beradaptasi tidak selamanya starting dari TA juga bisa juga mungkin starting dari HR admin nanti turns out bisa pivot ke TA atau bahkan mungkin teman-teman yang sebelumnya bukan dari HR tapi pengen pivot ke HR itu possible. Karena secara rakan kerjaku juga saat ini banyak yang backgroundnya itu malah dari telemarketing ada yang pernah backgroundnya dari customer service awalnya itu possible. As long as memang sudah punya sudah ngelakuin riset terus memang pengen beradaptasi dan mengembangkan skill. Jadi lima tips itu ya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Itu dia terkait materi kita di malam hari ini ya dan acquisition nanti di sesi kita bakal pas tuntas ya untuk teman-teman yang ingin bertanya. aku balikin lagi ke Mbak Ica silahkan nih Mbak Ica. Oke thank you banget Mas Atwa wah seru banget nih tadi bicara soal talent acquisition dan Mas Atwa ini pertanyaannya banyak banget dan menarik banget nih dan banyak banget ternyata yang pengen berkarir sebagai talent acquisition jadi kayaknya nih nanti kita coba lihat ya Mas ya pertanyaan-pertanyaannya gitu ya teman-teman semua oke sebelum itu kita akan masuk ke satu sesi nih jadi ada Mas Krishna yang akan share gitu ya ke teman-teman semua terkait informasi seru dari AtSpart buat teman-teman semuanya sebelumnya saya mau coba panggil dulu nih halo Mas Krishna apa kabar? Baik kabar baik gimana nih Mbak Ica oke gimana nih Mas Krishna katanya mau ada informasi seru nih Mas cukup seru sih Kak kalau buat para peserta malam ini ya Kak oke deh kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan buat Mas Krishna ya Kak untuk Kupatro bisa bantu LG oke sebelumnya terima kasih atas waktunya perkenalkan aku Krishna salah satu tim CRM expert yang telah menyapa teman-teman sekalian dari BPA hingga malam ini terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk teman-teman sebelum ke materi yang akan aku infokan boleh nih kenalan dari teman-teman sekalian di kolom chat dengan menuliskan nama spasi kenapa harus belajar HRCA jadi aku pengen tahu nih dari teman-teman sekalian kenapa nih untuk HRCA tuh tujuannya untuk apa atau untuk menambah skill untuk apa ya mengemband skill juga bagi para kerja atau ingin join nih kerana HRCA juga dari Kak Mali juga ada nih untuk memulai karir di bidang HR terkhususnya buat FG mungkin buat teman-teman lainnya bisa nih ramein di kolom chat dari atas untuk apa ya untuk bisa aku lebih tahu dari posisi teman-teman tuh yang join di mini bootcamp pada malam hari ini untuk apa sih mungkin bisa di next slide aja kak sambil melihat respon-respon dari audiens ini kak nah disini kan teman-teman banyak nih ya yang ingin belajar tentang talent acquisition atau susi kerir memulai karir di bidang HR gitu nah disini aku juga banyak nih tentang data atau informasi-informasi tentang talent acquisition boleh di next slide kak halo halo kak operator bisa di next slide nah kan disini banyak ya teman-teman yang ingin apa ya mengetahui tentang talent acquisition itu apa sih nah disini aku memiliki data tentang lawan pekerjaan yang cukup melejit nih di 5 tahun terakhir khususnya di HR talent acquisition ini memposisikan di posisi kedua jadi teman-teman yang ingin join di bidang ranah HR acquisition masih prospek saya patut nih untuk kedepannya karena semakin besar peluang di perusahaan dan karena perusahaan-perusahaan juga ingin mendapatkan talenta-talenta terbaik jadi banyak prospek untuk talent acquisition ini bisa banget untuk join di ranah talent acquisition ini untuk para teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang talent acquisition bagi para graduate atau switch career bahkan teman-teman yang sudah di ranah HR sendiri dan ingin memperdalam dari apa ya job stack dari talent acquisition ini juga bisa nih join di investasi bootcampnya expert nantinya jadi next dan mungkin dari SR ini kan tadi udah dimensin oleh keatuan karena di SR sendiri juga memiliki banyak apa ya job stack yang berbeda khususnya disini tuh ada talent acquisition associate dimana ini merupakan satu kesatuan juga dalam dunia SR namun enggak kalah saing juga dengan talent acquisition nih teman-teman jadi cukup prospek untuk apa ya dunia talent acquisition ini dalam kedepannya dan untuk teman-teman juga bisa memahami ini bila mengikuti di intensif bootcampnya expert untuk lebih dalam tentang talent acquisition ya teman-teman next untuk kisaran gaji di dunia SR ini cukup menarik ya teman-teman di bergurut aja sudah mencapai 4 hingga 6 juta mungkin dari setiap setiap pengalaman setanggung jawab teman-teman di dunia SR kanan-afrizen akan mempengaruhi pertimbangan gaji teman-teman nih untuk peluang terbesarnya karena tentang gaji yang ditawarkan menggambarkan bahwa perusahaan tersebut telah mengakui teman-teman sebagai talent acquisition yang telah membangun fondasi sumber talenta terbaik untuk mendapatkan manusia yang kuat dan menjadi kunci sukses nih bagi perusahaan tersebut jadi dari best graduate kita bisa mendapatkan di angka 4 hingga 6 kemudian naik ke senior ke senior TA dari 8 hingga 15 bahkan bisa menjadi SR manager di angka 15 lebih ya teman-teman cukup menarik nih buat di ranah TA sendiri karena gajinya cukup tinggi ya teman-teman jadi apa ya cukup menarik buat teman-teman bisa beralik di subtextnya talent acquisition ini boleh next bagaimana bagaimana teman-teman bagai SR dan acquisition mau belajar dari mana misalkan teman-teman bingung bisa nih untuk join di intensive bootcamp expert karena dalam intensive bootcamp expert ini akan memberi materi-materi yang terbaik untuk teman-teman sekalian nantinya boleh di next nah kan teman-teman masih bingung nih untuk belajar SR talent position dari mana nah disini kami memvalitasi intensive bootcamp expert nih teman-teman jadi apa ya teman-teman bisa nih untuk join di intensive bootcamp expert khusususnya bagi para first graduate atau mahasiswa untuk mengingatkan skill teman-teman dan bagi para first career juga bisa khususnya bagi para first graduate first graduate atau mahasiswa nih bisa memulai karir di bidang SR acquisition melalui intensive bootcamp expert karena ketika kalian join di intensive bootcamp expert kalian bisa mendapatkan pengembangan portfolio serta memberikan kesempatan atau menoporkan keterampilan yang dibutuhkan sebagai SR talent acquisition kemudian bisa mengatasi skill cap untuk mempelajari keterampilan praktis yang mungkin tidak teman-teman dapatkan di dunia kuliah atau sekolah nah dan bisa memperluas jaring profesional bagi teman-teman ketika ingin lebih kerana dunia kerja teman-teman kemudian bagi para pekerja atau jobseeker bisa nih untuk menguasai keterampilan SR and talent oxygen ini bertahap peningkatan efisiensi dan produktivitas untuk meningkatkan efisiensi dalam proses SR and talent oxygen sehingga mampu melakukan kerjaan dengan lebih cepat dan produktif kemudian bagi teman-teman bisa yang ingin switch carrier juga bisa nih untuk gabung di intensive bootcamp expert nantinya karena bagi para teman-teman yang ingin switch carrier bisa memulai program ini akan membantu teman-teman untuk memahami dan menguasai konsep dasar hingga keterampilan praktis di dunia SR and talent oxygen kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan portofol IO yang langsung dibimbing oleh para mentor-mentor kami yaitu dari Kak Wan sendiri serta Pak Ica anisa ini mungkin akan mendapatkan peluang bagi teman-teman yang ingin mengejar karir impian bagi untuk teman-teman sekalian jadi next nah apa aja sih manfaat atau benefit yang akan teman-teman dapatkan nah disini ada beberapa ada beberapa manfaat benefit yang akan teman-teman dapatkan seperti 9 sesi live class dalam 1 bulan dimana setiap pertemuan akan berbeda ya materinya teman-teman seperti yang telah keatuan jelaskan di awal tadi yaitu ada 6 steps yang kemudian akan ada tambahan materi juga nantinya di intensif program expert ini nah kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat yang telah diakui kemanager sertifikat ini ampun nih untuk menjadi tambahan atau nilai plus di sisi teman-teman untuk mendaftar pekerjaan ketika teman-teman di dunia SR ataupun sukses lainnya dengan menambahkan skill keterampilan yang telah mengikuti intensif program SR antara action ini kemudian kurikulum yang sesuai RKK NI jadi materi yang telah diterapkan di intensif program nanti itu materinya sudah sesuai dengan standar kompetensi pemerja nasional Indonesia teman-teman jadi teman-teman usah khawatir akan materinya apakah masih prospek atau enggaknya di dunia kerja nantinya karena materi yang telah terbiakan itu telah sesuai SKKNI dan telah kembali dulu sudah prospek untuk ke depannya dan bisa menambahkan online assessment seperti yang telah ke Anissa spill yaitu untuk mengetahui teman-teman bakarnya dimana atau teman-teman masih bingung apa sih dari keberadaan kemudian aku atau keberadaan teman-teman untuk ranahnya kemana lebih ke sosial atau ke marketing dan lainnya teman-teman kemudian juga akan dapetin portfolio dari final project yang akan dibuat ketika mengikuti intensive program ini kemudian akses dan rekaman ketika selama kelas akan bisa diakses seumur hidup kemudian akan mendapatkan group mentoring atau networking serta professional branding next card nah ini manfaat yang akan teman-teman dapatkan di basic level intensive bootcamp ini ya teman-teman dan intensive bootcamp kami akan diadakan di 16 Desember 2024 dan seminggu itu diadakan dua kali ini yaitu dari Senin dan Kamis di jam 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Pakin Barat nah manfaat apa aja sih yang bisa teman-teman dapatkan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan pada SRA dan acquisition yang komprehensif menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan serta mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data nah disini merupakan silabus yang akan teman-teman lalui ketika mengikuti intensif bootcamp SRA talent acquisition di expert nantinya seperti ada 9 kali pertemuannya teman-teman dan udah dispil nih oleh keatuan tadi jadi untuk khususnya teman-teman yang ingin mendalami dunia talent acquisition bisa nih untuk join dan akan diadakan 16 Desember nantinya di link next nah di intensif bootcamp expert ini udah kurang lebih 6.000 peserta udah mengikuti intensif bootcamp yang telah berkognitmen untuk mengikuti hingga cover tahun ini jadi teman-teman gak usah ragu nih untuk kelas intensif bootcamp ini apakah masih sedikit atau kurang meyakinkan gitu ya teman-teman karena kami sendiri sudah memfasilitasi 6.000 peserta lebih untuk belajar di intensif bootcamp expert sendiri next kak nah ini contoh portfolio yang akan teman-teman dapatkan atau teman-teman buat ketika mengikuti intensif bootcamp expert dan akan dibimbing langsung oleh para mentor kami juga dan teman-teman juga gak usah khawatir karena portfolio ini juga menjadi final project dan akan membantu teman-teman untuk professional branding di link in nanti agar ketika teman-teman melamar pekerjaan sebagai nilai plus untuk teman-teman karena telah memiliki skill atau perampilan dalam dunia SR talent acquisition ini next kak boleh di next kak nah ini ada sertifikat yang akan teman-teman dapatkan expert telah menjadi pelatihan kerja berlisensi dari Kementerian Kecilaga Kerjaan Republik Indonesia jadi teman-teman gak usah khawatir untuk sertifikat yang telah teman-teman dapatkan ketika mengikuti kelas intensif bootcamp yang akan diadakan di 6 Desember nantinya karena sertifikat tersebut telah diakui oleh Kementerian juga dan expert sendiri juga telah berlisensi dari Kementerian Ketenaga Kerjaan yang teman-teman jadi teman-teman yang masih ragu atau bimbang untuk join dan ingin memperdalam juga nih bisa langsung aja nih mendaftarkan mendaftarkan di kelas intensif bootcampnya expert next kak apa kata mereka tentang bootcamp expert antanoxygen jadi disini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang telah mengikuti intensif bootcampnya expert mungkin aku bisa bacakan salah satunya teman-teman disini ada dari kak Jah di Teloka yang mengatakan bahwa expert benar-benar memberikan ruang belajar yang kondusif nyaman dan aman bagi pemula maupun profesional mulai dari awal kejelasan agenda penyelenggaraan kelas memberian free quiz dan tools esensial yang difasilitasi sungguh worth it to invest jadi kata Kak Jani bootcamp investasi bootcampnya expert ini telah apa ya worth it untuk investasi teman-teman menambah keterampilan teman-teman di dunia SR antara oxygen ini teman-teman next Kak nah kooperasi intensif bootcamp SR antara oxygen dengan bootcamp lainnya nah apa sih yang mengungguli bootcamp expert dibanding bootcamp lainnya di bootcamp expert ini harga investasi yang teman-teman bisa peluatan itu cukup murah yaitu di 300 ribuan dan akan mendapatkan online assessment juga serta grup mentoring dengan project portfolio yang dipandu oleh para mentor kamu juga dan di bootcamp expert juga telah kurikulumnya sudah sesuai SKKNI ya teman-teman next Kak nah ini cukup menarik ya teman-teman bagi teman-teman yang telah join di mini bootcamp malam hari ini ada penawaran menarik nih bagi teman-teman yaitu cukup di 300 ribu saja teman-teman bisa mendapatkan exclusive bonus dengan nominal 3.297.000 jadi dengan harga 300 ribuan aja teman-teman bisa mendapatkan bonus yang telah apa ya menjadi exclusive bonusnya teman-teman di seperti talent acquisition season task force di harga sekitar 2 juta sertifikat yang telah diakui kemenangker group mentoring serta online assessment nah di harga segitu teman-teman mendapatkan banyak bonus ter apa ya investasi menarik teman-teman jadi bagi teman-teman yang ingin memulai dunia di talent acquisition bisa dapat nih mendaftarkan dan mengamankan seatnya dengan menghubungi aku di nomor 0878 1808 7147 atau bisa scan barcode yang ada di layar ya teman-teman jadi teman-teman dengan 300 ribuan 300 ribu kurang seribu bisa mendapatkan fasilitas yang cukup menarik serta total bonus dengan nominal 3 juta teman-teman didapatkan di 300 ribuan aja nih teman-teman jadi gak usah ragu gak usah bimbang bagi teman-teman yang ingin belajar tentang talent acquisition atau ingin switch carrier di dunia talent acquisition bisa banget untuk join di intensive programming expert jadi kan banyak ini pertanyaan apakah dari khususnya harus apa ya tadi jurusan fisikolog atau SDM meskipun jurusan tidak di fisikolog atau SDM teman-teman juga bisa belajar talent acquisition dan bisa switch carrier nih di junior ranah talent acquisition karena dari keatuan sendiri juga dulu backgroundnya di akutansi dan kak Nisa juga di pendidikan dan mereka bisa join nih di ranah talent acquisition hingga saat ini jadi khususnya teman-teman yang ingin belajar lebih dalam segera daftarkan dan mengamankan sitnya teman-teman karena kuotanya ini cukup terbatas untuk 10 peserta yang telah hadir pada malam ini saja jadi segera hubungi aku atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa konfirmasi dulu nih ke aku dan bisa mendapatkan sitnya untuk di 16 Desember nantinya ya teman-teman mungkin itu yang informasi yang bisa aku sampaikan kurang lebih nyaman maaf bisa aku kembalikan lagi ke Kak Nisa oke thank you banget nih Mas Krishna ya oke tadi sih ada banyak ini ya informasi menarik tadi kalau nggak salah bonusnya tuh sampai 3 jutaan tapi kalau misalnya peserta malam ini mau ikut gitu ya langsung ke langsung chat Mas Krishna gitu ya tulis HRTA terus udah bisa langsung dapet bonusnya gitu ya Mas dengan harga Rp 2.99 ya benar sekali Kak jadi kalau mendaftarkan malam ini bisa mendapatkan banyak banget nih bonusnya di Intensive Food Game Expert nantinya oke deh oke nah bagi teman-teman semua yang pengen ngobrol dan pengen tahu lebih banyak nih terkait dengan HRTA tentunya pasti akan ketemu dengan Mas Atwan dan aku karena tadi ada foto aku disitu gitu ya terkait dengan apa sih HRTA tuh ngapain sih gitu ya boleh banget nih kita bisa ketemu lebih lanjut di bootcampnya bootcamp intensifnya expert.id oke terima kasih banyak Mas Krishna ya kita lanjut sesinya ke sesi Q&A nih oke aku mau share screen dulu jadi Mas Atwan ini ternyata banyak banget dan di kolom chat Mas Atwan ini ya lagi aktif membalas nih dari ini pertanyaan semua mungkin dari Mas Atwan dulu deh ada yang mau dijawab dulu gak nih Mas kira-kira pertanyaan yang mungkin mewakili semuanya gitu oke yang mewakili semuanya ada pertanyaannya karena kan mungkin beberapa teman-teman bertanya terkait jurusan ya background latar belakang pendidikan ya KAC ya nah ini kan aku bertanya juga kalau disini aku circulate ada yang biasanya pendidikan komunikasi terus juga ada yang hukum terus juga ada dari ekonomi syariah ya kalau gak salah intinya sih bagaimana secara dari berbagai macam jurusan itu bisa melamar ke posisi HR ya atau berkarir di ranah tersebut gitu nah sama aku juga dari accounting sebenarnya kalau untuk berkarir dengan HR saat ini udah jauh lebih diverse teman-teman ingat tips berkarir itu kita juga harus fleksibel dan kita harus adapt ya dengan kondisi job market ya saat ini gitu gak perlu getol juga di TA tapi setidaknya teman-teman dapat change di HR itu better contoh misalnya tadi sempat ada juga yang nanya di komen kalau basicnya hukum itu ranahnya bisa ke industrial relation ya atau ke employer relation kalau background marketing teman-teman pasti kan udah terbiasa ya hal-hal yang sifatnya branding dan lain-lain itu bisa mulai dari employer branding terus kalau teman-teman mungkin yang basicnya ekonomi atau hal-hal yang sifatnya hitungan akutansi mungkin basicnya bisa ke ranah payroll gitu HR payroll gitu what else tadi juga ada yang dari HI gitu nah sebenarnya tadi sempat di paparin ya sama mas Krishna kalau untuk job TA itu cukup banyak benar jadi biasanya dalam satu organisasi untuk satu tim HR pasti kalau misalnya HRnya ada 5 TA-nya pasti bisa ada 1 atau 2 bahkan lebih komposisinya komposis tim TA atau talent acquisition atau recruiter itu pasti akan jauh lebih banyak daripada beberapa posisi HR yang lainnya kenapa? karena kan terkait fulfilling kebutuhan pembangunan karyawan pasti semua harus dikerjakan oleh talent acquisition dan kalau ingin beranah di karir talent acquisition itu gak mesti teman-teman harus aware juga dan industri ada juga industri yang namanya recruitment form ya atau firma recruitment atau recruitment consultant atau agensi mereka kan itu penyedia jasa yang dimana membantu klien-kliennya mereka untuk fulfilling kandidat sesuai dengan kebutuhan klien gitu nah itu secara job demand sangat jauh lebih besar sebenarnya teman-teman nah nanti teman-teman coba cari ya cukup banyak ya di google recruitment consultant atau firma recruitment itu yang lagi buka job opening juga untuk posisi recruiter perangkat dari situ teman-teman nanti udah mulai bisa sitting ke TA dari berbagai jurusan karena biasanya open for any major gitu baca oke jadi sebenarnya kita gak punya satu skill khusus nih kan kayak kalau mau kerja di funds tuh kan kayak ya sama satuan gitu ya punya skill accounting gitu terus kalau misalnya kita mau pengen apa ya misalnya kayak yang butuh skill khusus lagi itu oke misalnya kita mau jadi developer itu kan harus bisa ngoding gitu ya tapi kalau kalau untuk menjadi seorang TA gitu ya kita gak ada gak ada satu skill khusus tapi paling gak mulai ini ya ya memahami lah kayak oke HR itu tuh isinya apa aja nih gitu kita gak usah ngomongin TA deh HR as a general aja itu kan kayak oke ternyata bagiannya HR itu tuh ada yang oh kalau hukum bisa masuk ke hubungan industrial gitu mungkin lebih banyak untuk ngeliatin ini arahnya undang-undang cipta kerja mau kemana nih gitu kali ya terus kalau misalnya ada beberapa yang oke ini aku orang basicnya orang keuangan tapi aku gak mau kerja di keuangan gitu aku mau kerja di HR gitu itu misalnya kemana ya kita ada kompensasi dan benefit ada salah satunya kita ngomongin tentang payroll itu juga bisa bisa masuk ke sana jadi sebenarnya ada banyak ada banyak ranah di HR yang kita bisa masukin tanpa background tertentu gitu oke menarik nah dari tadi nih yang yang apa muncul gitu ya mungkin aku ngambil satu kali ya yang di di Mentimeter boleh-boleh mungkin ini kali aku coba untuk simpulkan ada satu stat apa ya yang sering muncul disini kan tadi kita bahasnya talent acquisitions nih mas Atwan terus akhirnya muncul yang namanya talent management nah antara talent management sama talent acquisitions itu bedanya apa sih oke baik menarik ya antara talent acquisition dan management paling singkatnya kita bisa bedain dia tuh kalau talent acquisition itu berdiri di garda terdepan kandidat taunya rekruternya TA nya tapi kan setelah kita setelah kita rekrut ya assume nih aku hire Mbak Ica gitu ya Mbak Ica masuk fungsi TA memang jalan tapi kita lebih memantau ya apakah kandidatku merasa settle nyaman gitu ya apa enggak ya tapi kan ketika dia bekerja pasti ada pilar HR lainnya yang bantu nge-handle that's why ada yang namanya talent management atau mungkin di luar sana juga bisa dibelung lebih ke ranah performance management gitu jadi ibarat kata dalam sebuah perusahaan kan kadang-kadang itu kita bakal ngukur namanya KPI ataupun okir sebuah perusahaan ya nah itu salah satu tugas dari talent management ataupun performance management untuk ngelihat kinerja karyawan gitu dan salah satunya juga fungsi yang setiap kali terjadi itu di ranah untuk terkait training ataupun kebutuhan gitu jadi talent management ini bakal ngurusin nih yang awalnya jadi kandidat ya terus harus jadi karyawan baru nah ketika jadi dia karyawan itu harus diapa? develop nah talent management nanti fungsinya bakal masuk ke ranah sana semua kita bahas terkait talent karena kalau talent ini gak melulu dia seorang kandidat ya karyawan juga kita tetap sebut dia sebagai seorang talent jadi perbedaan secara signifikan kita bantu proses di awal seperti itu ketika kita udah bridging nih pelan-pelan masuk ke dalam sebuah perusahaan udah jadi karyawan baru nih nah fungsi dia nanti bagaimana caranya dia settle dengan pekerjaannya talent management itu bantu buat nge-monitoring apakah dia perform atau tidaknya nanti kan situ ada proses kolaborasi ya Mbak Ica ya antara talent management atau performance management sama TA-nya nih oh Mbak Ica nih pas masuk ada something happen di kendala nih ketika lagi bekerja kayaknya ada sesuatu mungkin yang perlu di check out ternyata pas awal kita interview dia punya aspirasi karena managerial tapi ternyata proyek yang design lebih banyak individual nah hal itu nanti ada proses kolaborasi disana itulah perbedaannya ya Baca gitu oke berarti kalau kita ngomongin talent management jadi pertama kali seorang ya kita sebutlah talent gitu ya pertama kali seorang talent itu akan masuk ke sebuah perusahaan ketemunya pasti sama TA dulu kelar udah beres dari TA akhirnya gabung di perusahaan baru nanti akan ketemu sama yang namanya talent management gitu ya jadi tugasnya si talent acquisitions itu mengakuisisi talent management itu memain pitch gimana ceritanya orang-orang ini tetap stay tetap bisa perform dengan sangat baik dalam perusahaannya gitu kali ya Masa Tuan ya ya benar seperti itu oke nice oke nah mungkin kita juga pengen ini nih ngajak teman-teman bergabung mungkin ada yang mau nanya langsung nah ini coba aku kasih kesempatannya biar kita lebih seru ya ada yang mau nanya langsung gak kalau ada yang mau nanya langsung boleh raise hand dong minta tolong bisa teman-teman expert bantu ngeliatin ada yang mau langsung oh ada nih oke dari Kak Mariana halo Kak Mariana masih di mute Kak boleh di unmute dulu halo sudah terdengar suaranya ya sudah halo selamat malam Kak Mariana panggilannya Kak Mariana benar ya boleh Kak Mariana boleh oke ya langsung boleh Kak pertanyaannya apa nih ya sebenarnya aku salah satu yang bertanya tadi ya juga di linknya yang bertanya soal apakah kalau misalnya salah satu lulusan dari pendidikan especially di program studi pendidikan masyarakat itu apakah bisa jadi TA karena ibaratnya memang jadi aku untuk penelitian skripsinya pun memang arahnya juga ke bidang HR yang kebagian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia nah apakah kalau misalnya untuk fresh graduate terkhususnya dari lingkup luaran psikologi gitu ya contohnya juga dari pro di pendidikan masyarakat itu apakah bisakah untuk berkarya di lingkup bagian HR terkhususnya di bagian TA karena ibaratnya memang untuk lingkup konsentrasinya pun salah satunya memang konsentrasi belajarnya itu di lingkup bidang HR terima kasih oke terima kasih Kak Mariane langsung dijawab aja nih Mas Atwan oke baik Kak Mariane ya oke thank you ya buat pertanyaannya background pendidikan seperti itu apakah bisa ke TA bisa nah aku sangat menganjurkan ya untuk mencari sebuah opportunity atau kesempatan yang mungkin dekat dulu dengan teman-teman seperti itu salah satu sub-function yang mungkin aku belum sempat sebutkan ya di HR itu ada yang namanya learning and development mungkin dari Mariane juga aware ya terkait hal tersebut ya gitu karena kalau bicara terkait learning and development apalagi yang background dari seorang pendidikan itu bisa aja masuk ke ranah sana gitu nah untuk ranah TA apalagi ya misalnya yang gak punya basic di situ it's oke gitu dengan saat ini perkembangan mengikuti course webinar atau hal-hal yang relevan itu bisa jadi salah satu kuncian karena kenapa teman-teman mungkin ikut ya mini bootcamp malam ini setidaknya mendapatkan sudut pandang di TA itu seperti apa oh oke ketika aku pengen coba ke TA sebenarnya pathnya itu bisa ke ranah HR yang lain dulu nih nantinya ke LND karena nanti bisa switching lagi contoh kayak aku aku sebenarnya tertarik juga karena payroll cuman karena memang gak ada pathnya pada saat itu starting opportunity yang ada karena demand yang cukup tinggi berawal dari TA gitu sebenarnya dari TA teman-teman bisa starting dari sana nih Mariana gitu bisa dibelajar di dua ya tadi aku sempat sebutkan juga bisa nih nanti kamu coba cari opportunity sembar ngikutin course yang relate dengan TA bisa cari kesempatan di TA untuk perusahaan internal ya atau internal recruitment ataupun nanti buat recruitment consultant gitu untuk belajar banyakan itu opportunity-nya as recruitment consultant karena dia very open dengan fresh graduate from any major nah itu bisa jadi starting point yang baik ya untuk teman-teman karena perusahaan consultant recruitment sangat banyak demandnya mereka itu pasti banyak juga buat consultantnya nah itu awal karir teman-teman bisa starting fungsinya di awal mungkin masih lebih karena recruiter ya lebih ke operasional tapi kan disitu teman-teman bisa lihat ya oh ternyata secara proses recruitment seperti ini sudah ada pengalaman juga nanti bisa pelan-pelan sitting ke internal recruitment ke ranah talent acquisition gitu dia jadi bisa dua pet ya kamu coba ke ranah yang tadi headhunter karena demand yang cukup tinggi atau yang dekat dengan background pendidikanmu itu bisa banget ke LND juga learning and development nanti sisa lihat mana ya yang dapat kesempatannya nah bisa berawal dari sana entah nanti bakal pivot ke TE atau bahkan malah tertarik juga karena HR yang lain itu possible juga Mariana gitu semoga menjawab ya Mariana baik terima kasih ya kak oke sama-sama makasih juga entap luar biasa ini ada yang tanya lagi nih langsung kayaknya ini seru deh kalau misalnya pada mau langsung tanya jadi langsung raise hand aja tapi ngantri ya satu-satu ya oke ini ada Kak Fatiha Halo Kak Fatiha selamat malam Halo selamat malam kak oke silahkan langsung pertanyaannya baik terima kasih untuk kesempatannya disini saya ingin menanyakan tadi sempat dibahas kalau profesi HR ini khususnya TA itu kan diminta untuk bisa adaptif termasuk adaptif terhadap teknologi nah untuk teknologi yang familiar digunakan di lingkungan TE sendiri kalau boleh tahu apa ya kak ya oke bye makasih oke sama-sama Fatiha thank you buat pertanyaannya hal yang paling simpel dan aku bisa jawab adalah Excel sama spreadsheet seperti itu itu udah common banget bahkan dulu mungkin aku gak mungkin kuliah pake ya karena kan aku tansi hitung-hitungan lah ya pake hal itu cuman kan gak aware kalau ternyata itu bisa berguna itu kenapa di TE bisa digunakan tidak semua perusahaan itu bisa mengakamodir dengan hal-hal yang sifatnya automate tracking system balik lagi ya di materiku bicara terkait TE selanjutnya terkait budget hal apapun yang terkait dengan TE pastikan kita harus sesuaikan ya dengan kondisi perusahaan teman-teman gitu gimana nih ketika kita gak punya tools buat hiring apakah kita hanya diam aja enggak ya kita seputar otak gimana nih caranya biar kita bisa nge-track nih kerjaan kita pake spreadsheet ataupun Excel itu hal yang mandatornya menurutku ya teman-teman semua disini itu udah mulai belajar buat mengoperasikan hal itu gitu karena kayaknya di perusahaan besar pun juga pasti gak pernah gak gunain Excel ataupun TE ya mungkin ada yang pake SAP kadangkala data manualnya rawnya itu masih di Excel gitu sama kita juga sebagai TE sesimpel kita bisa tracking kandidat dari situ pun sangat oke ya jadi itu tools yang menurutku setidaknya nanti teman-teman itu bisa kuasain atau mungkin pelajarin gitu karena dengan teman-teman bisa tracking sesimpel di spreadsheet atau Excel tracking kapan interview dialog atau enggak itu bisa dari sana itu dia menurutku udah bisa mencakup sebenarnya ya karena saat ini pun aku masih menggunakan platform itu teman-teman Excel spreadsheet gak pernah lupas juga dari tanganku sebenarnya gitu teman-teman oke ya semoga menjawab ya Kak Fatiha ya tapi aku sepakat sih Mas Atwan karena ini aku juga sebagai seorang HR ya kebetulan di sini tools yang kupake juga masih berseputaran spreadsheet Excel gitu dan gak kepikiran kalau ternyata di dunia kerja itu sebermanfaat itu dan seberguna itu spreadsheet dan Excel gitu jadi ya sepakat-sepakat karena aku juga ngerasain oh guys masih ada lagi gak yang mau nanya langsung nih sebelum aku coba untuk alihkan ke mungkin ada beberapa pertanyaan yang cukup teknis karena ternyata Mas Atwan di sini yang ikut gak cuman teman-teman yang fresh grade atau yang baru mulai tapi ternyata ada beberapa yang kayaknya nih shifting nih dari mungkin posisinya dari divisi apa terus akhirnya dipindahin ke HR gitu oke ini kita coba kasih kesempatan masih ada lagi gak ya yang mau nanya langsung boleh langsung raise hand oke mungkin masih malu-malu tapi kita coba untuk menjawab salah satu yang ada di Menti ini khusus ini dari Kak Davies milian Rizky Ramadan nih Mas Atwan bagaimana caranya mendapatkan database kandidat agar kita sebagai TA atau rekruter dapat menemukan kandidat yang berkualitas oke thank you ya Davies buat pertanyaannya bicara terkait database kandidat cara kita menemuin kalau di itu berkualitas atau enggaknya pertama kita harus tahu dulu bagaimana caranya kita dapetin kandidatnya berarti harus paham terkait source-nya gitu source-nya dari mana aja bisa dari job platform misal perusahaan teman-teman punya budget atau dana yaudah pakai platform job posting ya seperti itu atau bisa juga mengikuti yang sifatnya offline inisiatif kayak job fair itu bisa dapetin sumber dari sana dulu atau sesimpel posting di social media nanti arahin apply-nya ke email perusahaan teman-teman atau email HR itu bisa juga sebenarnya gitu atau bisa juga nih dari referral mungkin tadi Davies punya rekan mungkin dalam satu kantor teman-teman Davies misal ya assume Davies sebagai TA gitu ya kita lagi ada bukaan nih untuk posisi marketing gitu oh ternyata currently kita ada juga tuh tim marketing yang lagi kerja yaudah mereka pasti punya rekanan kolega kerabat yang mungkin tertarik dengan perusahaan kita jangan gak langsung proses branding tuh jalan dengan kita mengetahui atau menyebar jaring source kandidat pasti akan memperoleh banyak namanya database nah ada database baru deh kita olah mana orang-orang yang berpotensial dengan posisi yang sedang kita buka saat ini mana oh mungkin dia belum lolos nih tapi kayaknya buat kebutuhan mendatang kayaknya dia cocok untuk di posisi finance terlepas dari saat ini finance gak lagi buka gak apa-apa kita keep dulu aja dan nanti kita bisa keep in touch seperti itu nah berawal dari situ ya buat database-nya jadi kalau misalnya pengen dapetin kandidat yang berkualitas berawal dari source-nya dulu dari mana abis itu teman-teman bisa ngelihat gitu sama halnya ya misal nih teman-teman udah buka job posting misal ada 5 job posting nih yang teman-teman pakai ya atau 5 job platform teman-teman lihat mana sih job platform ketika kita buka posisi marketing itu banyak yang apply tapi kita lihat juga tuh conversion rate-nya dari 5 job platform mana yang akhirnya berhasil ke-hire ternyata di job platform A memang banyak tapi yang ke-hire malah dari job platform B nah itu teman-teman bisa di-set kandidat yang berkualitas itu bisa datang dari 2 hal itu mungkin di platform A sama platform B seperti itu ya David Oke thank you Mas Atwan Mas mungkin aku ada satu pertanyaan yang kayaknya teman-teman juga disini jadi penasaran gitu boleh-boleh kalau TA itu kan kayak satu spesifik job title nih gitu ya kira-kira nih kalau misalnya kita ngomongin karir path gitu ya seorang TA itu tuh endingnya bisa jadi apa sih kalau kita memulai misalnya nih mulai banget kayak either itu adalah junior TA atau associate TA gitu kita misalnya mulai dari situ terus kira-kira karir pathnya tuh ujungnya bisa jadi apa sih kita tuh oke baik sebenarnya setelah aku menjalani 4 tahunan lebih ya mbak Eca ya dan pada akhirnya aku malah sitting juga sebenarnya saat ini itu TA itu bisa kemana aja kenapa satu kalau bicara terkait payroll kita nanti kan ada fungsi yang dimana kita bantu hitung terkait selari calculation kandidat ya gitu mau gak mau apa kita harus paham perhitungan BPJS kesehatan ketenaga kerjaan regulasi perpajakan harus aware ya target hal tersebut sama kalau kita ketika kita pengen nge-offer seseorang nih baca dan teman-teman harus tahu kita tuh punya komponen benefit apa aja sih yang kita miliki nah itu relate dengan team compensation and benefit gitu atau teman-teman mungkin tertarik ya mungkin nongol di depan banyak orang suka public speaking di depan banyak orang mungkin ya bisa jadi sitting karena employer branding itu bisa juga atau hal-hal yang sifatnya talent management yang kayak tadi ya gitu talent management itu bakal tahu dia tuh punya kendala kesulitan performa kerja yang kurang itu berangkat dari kegelisahan atau hal-hal yang dia ingin dapetin ketika pengen masuk di sebuah perusahaan TA itu punya datanya that's why ketika kita menanyakan kandidat ya aspirasi karir dan hal yang lain itu kita perlu track apakah aspirasi dia itu bisa diwujudkan ataupun enggak ketika di sini nah itu ranahnya juga bisa ke talent management jadi cukup diverse ya Mbak Ica ya atau sekarang ini kan juga udah ada nih posisi kayak HRBP yang saat ini aku handle juga lebih ke arah advisor jadi bagaimana caranya segala sesuatu inisiatif dari HR itu bisa dijalankan oleh divisi tersebut seperti itu nah itu bisa jadi salah satu path juga jadi TA menurutku kenapa bisa cukup besar Mbak Ica karena kita tuh lihat orang-orang tuh dari garda terdepannya gitu dari posisi luarnya kita udah lihat ini bukan berarti posisi HR lain kurang oke ya tapi dari TA kita karena punya change kesempatan untuk lihat secara lebih luas nah jadi teman-teman bisa milih tuh oh ternyata setelah TA kayaknya aku pengen ke payroll deh lebih tertarik itu ngitung angka ya setelah ngitungin gaji kandidat misalnya yang pengen kita over out tapi ternyata aku lebih ngarah ke compensation atau benefits itu bisa ke komben jadi feasibility itu sangat nyata terlihat ketika teman-teman udah mendalami TA nantinya gitu Mbak Ica oke nah terus ini ada pertanyaan yang cukup menarik lagi sih ini coba aku rangkum juga jadi ketika kita menjadi seorang TA otomatis kan kita ini ya salah satu yang kita lakukan itu kan screening CV kayak gitu nah ini ini POV-nya ada dua nih Mas Atwan kalau kita ngomongin CV sebenarnya dari CV itu seorang TA itu ngeliat apa sih gitu ya itu yang pertama terus yang kedua kalau POV-nya dari seorang kandidat nih misalnya kita aku nih aku seorang kandidat gitu ya terus aku tertarik buat ngelamar di preview sekarang aku otomatis ngirimin CV kan nah CV yang seperti apa atau informasi yang seperti apa yang itu tuh bisa ada di yang apa ya sekiranya tuh akan nge-grab attention-nya si TA ini oke baik nah dari POV ya kita sebagai aku sebagai TA atau mungkin aku sebagai kandidat seperti itu kita sebagai TA pasti bakal menyaring ingat jadi ketika proses rekrutmen itu selalu ada peran user atau hiring managers atau mungkin yang umumnya disebut sebagai calon atasannya si kandidat ya itu berperan penting sama halnya ya ketika nanti ada di materi bootcamp ya Mbak Eca itu kan ada job analysis seperti itu job analysis tuh banyak banget butuhnya si user tapi kan gak semua aku bisa menjamin tidak semua kualifikasi orang-orang itu match dengan yang kita butuhkan that's why biasanya aku memastikan 3 aspek terbesar yang setidaknya ada di CV orang tersebut maka dari itu kalau teman-teman lihat di bagian job qualifications 3 poin teratas qualification itu sebenarnya mandatory banget dari perusahaannya itu teman-teman bisa lihat ya 3 poin teratas sama ya ketika nanti pembuatan job posting material bagian job qualifications pastiin job qualification 3 poin teratas itu adalah hal yang mandatory gitu biasanya TA itu bakal screen dari 3 poin itu aja poin yang lainnya itu lebih ke nice to have sebenarnya nah itu dari sudut pandang TA ketika pengen melihat kandidat bagaimana kalau dari sisi kandidat seperti itu nah saat ini kan banyak banget ketika orang-orang apply itu sudah mulai buat CV ya CV kan sekarang kebagi 2 ya ada yang tradisional seperti biasa ya kita buat by pdf lah seperti itu dan pakai link in gitu nah saranku ketika teman-teman buat CV tradisional itu buat simple aja sebenarnya minimalis sekali ya bahasanya gitu bener-bener yang dimasukin itu hal-hal yang sifatnya informasi tidak perlu terlalu ramai isinya gitu cukup 2 halaman pun itu cukup kalau teman-teman pengen pakai bahasa Indonesia yaudah semua full bahasa Indonesia kalau pengen pakai bahasa Inggris yaudah semua full bahasa Inggris pastikan di setiap pengalaman kerja teman-teman atau di kampus barangkali ya itu selalu masukkan kata kerja aktif plus hal-hal yang sifatnya bisa dihitung atau kuantitatif misal teman-teman pernah menjual di acara danusan kali ya kampus gitu kan itu pernah menjual berapa banyak produk seperti itu atau pernah kerjasama dengan merchant atau klien apa saja gitu plus ketika teman-teman sudah buat tradisional CV atau resume seperti itu di update juga di link-innya jadi harus sama ya antara informasi di link-in sama di CV karena saat ini kan TI-nya juga kadang-kadang kita lihat di link-innya ya apakah di aktif atau enggak gitu gitu dia ya Beca semoga menjawab ya oke nah mas nih kita keterbatasan waktu by the way jadi kita gak bisa jawabin semua pertanyaan dan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nanya gitu ya dan udah aktif join di sesi kali ini sebelum kita masuk ke sesi terakhir yaitu foto bersama gitu ya mungkin adalah statement mas bagi teman-teman yang disini nih yang pengen berkarir di TA gitu oke dari aku sebenarnya teman-teman yang join di malam hari ini itu udah one step ahead kali ya dari teman-teman yang mungkin belum terpikirkan seperti itu karena kalau bicara terkait belajar itu gak akan pernah berhenti teman-teman even mungkin teman-teman bakal nanti bekerja akan tetap butuh yang namanya proses pembelajaran dari hal ini teman-teman setidaknya bisa dapetin point of view ya point of view sama praktik langsung di lapangan itu bisa jadi salah satu bekal juga ya buat teman-teman nantinya ketika pengen berkarir seperti itu ya baiknya dari aku dan untuk teman-teman juga yang ada di sini gitu oke thank you semuanya nah ini karena sudah terakhir gitu ya di kolom chat juga sudah di share presensinya sama teman-teman at Spark gitu dan tadi juga sudah dikasih info juga ya terkait dengan bootcamp intensifnya at Spark dan tadi juga di info juga sama mas Atwan kalau teman-teman yang ikut di sini sudah one step ahead banget nih gitu jadi so kalau menurut teman-teman memang ini kayaknya aku niat banget nih untuk berkarya di bidang HR terutamanya di TA boleh banget bergabung di bootcamp intensifnya at Spark untuk belajar lebih banyak lagi sama mas Atwan nah sebelum itu kita sebelum kita mengakhiri boleh dong teman-teman kita open camp semuanya kita mau foto bareng nih gitu ya kan tadi ada ada Instagram challenge sama ada link-in challenge ya boleh banget loh kita open camp siapa tau nih bisa jadi salah satu kontennya teman-teman gitu ya udah foto bareng mas Atwan nih udah belajar bareng mas Atwan nah itu siapa tau kredititasnya naik gitu ya yuk boleh banget nih teman-teman semua oke kita minta tolong dibantu ya sama teman-teman expert untuk pengambilan gambarnya kita ambil tiga kali ya teman-teman ya untuk tiga atau empat tiga atau empat tiga empat ya oke oke empat berarti ada empat kali pengambilan gambar karena page-nya banyak ya teman-teman ya oke kita masuk di yang pertama silahkan berpose satu dua tiga oke kita masuk ke pose yang kedua boleh ganti ganya loh ya satu dua tiga oke kita masuk ke yang nomor tiga ya saya mulai satu dua tiga dan yang terakhir oke kita mulai satu dua tiga oke teman-teman semua thank you so much yang udah bergabung di malam hari ini terima kasih banyak mas Atwan untuk waktunya semoga kita bisa ketemu lagi di kelas bootcamp intensifnya hrta expert.id aku mengucapin selamat malam buat semuanya dan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah 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 selamat menikah